Cara cepat dan tepat mengatasi mesin Toyota Raspincang. Perhatikan langkah-langkah seperti berikut ini. Belum menonton? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mekanik Muda. Tempat story di dalam tutorial. Mekanik Muda. Stories and Tutorial. Welcome to channel Mekanik Muda Tempat Story di dalam tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat jumpa kembali dengan kami Mekanik Muda. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Toyota Rush dengan kendala pincang. Untuk mengatasi Toyota Rush pincang atau mesin getar. Langkah pertama kita cabut soket kuil satu per satu. Apakah ada perbedaan pada saat soket kuil dicabut? Perhatikan pada saat soket kuil dicabut, mesin terasa getar itu menandakan kuil masih benar atau bagus. Dan ini contoh kuil yang sudah mati atau sudah rusak. Perhatikan seperti yang ada di video berikut ini. Ketika soket kuil dicabut, mesin tidak terjadi perubahan. Karena kuil tersebut tidak membercikan api sehingga tidak ada perubahan pada saat soket kuil dicabut. Sudah dipastikan kuil nomor tiga bermasalah. Untuk meyakinkan kita coba pindah posisi kuil nomor tiga ke kuil nomor dua. Tujuan ini supaya kita meyakinkan apakah kuil atau busi yang mati atau injektor yang mampet. Kemudian kita pasang kembali soket nomor dua dan nomor tiga. Setelah kita pindah, kita lepaskan soket nomor dua. Ternyata mesin tidak ada perubahan. Sudah dipastikan kuil tersebut mati atau rusak. Karena kuil pada nomor dua adalah kuil nomor tiga yang sudah dipindah. Dan ini kuil nomor tiga. Pas dicabut, mesin terasa bergetar itu menandakan kuil masih benar. Selain melepaskan soket kuil untuk mengetahuinya, kita bisa juga mengangkat kuil untuk bisa memastikan bahwa kuil tersebut rusak atau masih benar. Perhatikan seperti yang ada di video ketika kita mengecek dengan cara mengangkat kuil. Setelah mengetahui bagian kuil yang bermasalah atau rusak, kemudian kita ganti dengan kuil yang baru. Sekian dan terima kasih tutorial dari kami mengatasi Toyota Rush dengan kendala atau trample mesin pincang. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam tutorial ini ada kesalahan-kesalahan. Kalau ada kritik dan saran, silakan komen di kolom komentar. Karena berbagi itu indah. Jadikan ilmu yang bermanfaat buat orang lain. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, and subscribe. Mekanik muda. Tempat story di dalam tutorial. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.